Oke bosku, di video kali ini kami akan mencoba mengulas tips berhasil menjadi pengusaha depot air isi ulang bosku Salah satu kesuksesan untuk menjadi pengusaha depot air isi ulang Ini adalah kita bisa memaksimalkan dalam penggunaan galon Karena apa? Karena untuk harga galon sendiri per galonnya untuk saat ini adalah sekitar 35.000 rupiah ya bos Tentunya hal ini tidak berlaku bagi anda yang mempunyai usaha depot air isi ulang Yang tanpa meminjamkan galon kepada pelanggannya ya bos Untuk di daerah saya sendiri, usaha depot air isi ulang galon tidak bisa berjalan seperti yang kita harapkan Jika kita tidak mau mengalah meminjamkan galon pada pelanggan kita Memang bosku untuk pengurusan masalah galon yang di rumah pelanggan sendiri Itu urusannya agak ribet dan membuat kita pusing Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui Di sini niat saya hanya untuk berbagi ilmu saja Siapa tahu bisa bermanfaat buat bosku semua Langkah-langkah apa saja yang kami lakukan bosku Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama ya bos Saya contohkan ya bos Di sini umpama kita mengasih air galon ke rumahnya Pak Ahmad Ke rumahnya Bang Bejo Dan ke rumahnya Pak Anton Oke bos Seumpama di sini pada hari pertama kita ngasih air Atau mengantar air atau mengantar air ke rumahnya Pak Ahmad Sebanyak 3 galon air Dan ke rumahnya Bang Bejo 2 galon Dan ke rumahnya Pak Anton 1 galon Dan bila hari selanjutnya Pak Ahmad Order 2 galon Dan mengembalikan 3 galon Berarti kita tinggal mengurangi 1 Berarti posisi galon di rumahnya Pak Ahmad Tinggal 2 ya bos Masuk ke Bang Bejo Umpama hari selanjutnya Bang Bejo Order air ke kita 2 galon lagi Dan di rumahnya ada galon kosong berjumlah 2 Maka galon di rumahnya Bang Bejo masih tetap 2 galon Dan umpama Pak Anton Hari selanjutnya Order air Berjumlah 3 galon Sementara di rumah beliau tidak ada galon Berarti posisi galon di rumah Pak Anton Berarti posisi galon di rumah Pak Anton Ada 4 3 galon di rumah pelanggan kita Dan tentunya Jangan lupa untuk Subscribe Channel ini ya bos Agar tidak ketinggalan video dari kami Sampai jumpa di video kami selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.